Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada jamaah alaih seran rahimakumullah Berjumpa kembali ya bersama Teh Iim Pada kesempatan saat ini Alhamdulillah ini semuanya berkat kodokodarnya Allah Dan mudah-mudahan ini merupakan jalan ataupun wasilah Hati kita, sosok pribadi kita yang lebih berbahagia Yang lebih dekat, yang lebih mencintai kepada Allah Amin ya Allah, ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Para jamaah alaih seran rahimakumullah Kemungkinan besar kebanyakan orang Dan mungkin seluruh orang itu Menginginkan di dalam kehidupannya itu Penuh dengan ketenangan Penuh dengan rasa kebahagiaan Yang ada di dalam hatinya Ya, siapa sih orang yang tidak menginginkan bahagia di dalam hidupnya Meskipun terkadang kita itu tidak terlalu memahami Yang bahagia itu yang bagaimana ya Seperti itu Dan kalau kita berbicara akan bahagia Itu bahagia itu kan nanti ada sifat-sifatnya juga ya Ini sih sebetulnya kajian ini adalah kajian rasa Kajian hati Wabil khusus ya Untuk tetep pribadi sebetulnya ya Agar menjadi sosok yang lebih bahagia dan lebih bersyukur aja gitu kepada Allah Nah, kalau kita berbicara akan sifat bahagia Bahagia itu kan ada yang sifatnya pendek Ya kan Bahagia itu ada yang sifatnya panjang juga Dan bahagia itu sendiri ada Bahagia itu yang tidak ada ujungnya Ya misalkan kita contoh aja Kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya Kalau misalkan bahagia yang sifatnya pendek Ya banyak kan Misalkan kita makan sesuatu Apalagi makanan itu adalah makanan yang sangat kita inginkan Misalkan Ada di depan mata kita Mungkin kita akan merasa bahagia sekali gitu ya Aduh aku udah mengidamkan banget gitu ya Yang pengen makan sama sambel Begitu yang pedas Di depannya ada ikan asin Misalkan Ketika itu ada di depan kita Gratis pula misalkan Mungkin itu makan serasa Nikmat sekali Dan kita merasa mendapatkan kebahagiaan itu ya Karena posisi perutnya juga lagi pengen ini aku Itu kebahagiaan itu yang sifatnya pendek Atau misalkan Seorang laki-laki yang menikmati minum kopi Apalagi kalau kopinya kopi lanangkodek Dari Al-Asran itu yang di belakang Udah kualitasnya Excellent lah itu kopi Iklan ini iklan Enggak ini bercanda ya Mengambilkan contoh aja Misalkan Kita pagi-pagi ini Kalau lihat suami menikmati kopi Pagi hari Masya Allah Sepertinya nikmat sekali ya Itu diseruputnya sedikit Sedikit ya Seperti Menikmati hidup gitu Satu jam itu kopi baru habis gitu ya Karena saking menikmatinya kopi itu Berbeda kan Kalau perempuan itu Sifatnya biasanya kurang sabar Makanya gerusak-gerusuk gitu Mau minum kopi aja Tidak terlalu menikmati Langsung luk-luk-luk habis Nah itu Itu merupakan salah satu kebahagiaan Yang Allah berikan kepada kita Meskipun itu bahagianya Sifatnya pendek ya Ya karena setelah kopinya habis Ya udah kita gak bisa lagi menikmati itu kopi Dan Bisa dikatakan ya udah Itu sifatnya pendek Cuma pada saat itu doang Nah Kalau misalkan kebahagiaan itu Yang sifatnya pendek Kalau kita Pada saat itu kita ulang-ulang-ulang Ya belum tentu itu menjadi suatu kebahagiaan juga Ya coba misalkan ini si Bapak ini minum Habis satu gelas Kemudian istrinya udah habis Ambil lagi satu gelas Suruh diminum lagi itu kopinya Udah habis suruh Bawa lagi gelas kopi Suruh dihabisin lagi ya Belum tentu gelas yang ketiga itu Senikmat Dengan seduhan gelas yang pertama Ya kenyang lah Perut aku kan Ya jadi kalau diulang-ulang itu ya Jadinya gak enak juga kan Karena terlalu isrof itu Terlalu berlebihan kan Terlalu banyak juga ya Gak enak gitu Makanya ya khairul umur Itu awsatuhah Yang paling baik perkara itu Ya wis di tengah-tengah aja Makanya ya Kalau pengen kebahagiaan kita itu Sifatnya gak pendek ya Kalau bisa tuh jangan boros-boros ya Kemudian ada bahagia itu Yang sifatnya ya agak lebih panjang lah Ya banyak lah Cobalah kita Bayangin di dalam kehidupan kita Sehari-hari Misalkan Ada seorang ibu yang Istri atau perempuan Yang menginginkan Baju yang sangat Ya idamkan gitu Sampai Sengaja rela Menabung Uang Saking inginnya Baju itu Yang kita Impikan Akhirnya Diberikan Kita itu Membeli Baju tersebut Gitu ya Udah penantian Nabung berbulan-bulan Karena harga bajunya Cukup mahal Itu terbayang Tidak rasa bahagianya Mungkin terbayang ya Kebahagiaan kita Apa yang kita inginkan Akhirnya Kebeli juga ini Gitu Nah ketika Menggunakannya Mungkin penuh dengan Rasa kebahagiaan Itu bahkan Sampai gak mau ganti Dari pagi Sampai malam Karena ketika Aku pakai baju ini Serasa aku ini Yang paling cantik aja Di dunia ini Saking bahagianya Nah ini Lumayan panjang Kita cuci Besoknya kita pakai lagi Pakaian itu Dan Ternyata masih tetap cantik Aku menggunakan Pakaian ini Bahagia lagi Meskipun Kalau misalkan Kita sudah mencuci Pakaian ini Udah sampai 20 kali kita cuci Nah ketika kita Menggunakan pakaian ini Yang ke 21 kali Mungkin tidak akan Sebahagia Ketika yang pertama Karena Sekarang aku udah Mulai bosan Ini pakai baju ini Kayaknya aku sekarang Aku ingin ganti Dengan baju yang baru Meskipun ini Lumayan lah Kebahagiaan ini Kita dapatkan Kebahagiaannya Cukup panjang Dan Ada kebahagiaan Itu yang mana Sifatnya itu Gak ada ujungnya Ya kalau barusan Kan tetap aja Meskipun panjang Itu ada ujungnya Sepanjangnya kereta Ya kalau kita senti Tetap aja ada ukurannya Tetapi yang ketiga ini Ini kebahagiaan Yang memang itu Gak ada ujungnya Nah Bagaimana Atau apa Kebahagiaan Yang bisa kita dapatkan Itu bahkan Bahagiannya Terus Terus Menerus Itu adalah Ketika kita melakukan Kegiatan Atau misalkan Berupa ibadah Itu ketika Kita melakukan Hal itunya Itu ikhlas Di dalam hatinya Itu semata-mata Ikhlas aja Karena Allah Jadi kita itu Tidak mengharapkan Pamerih Ketika melakukan Ibadah itu Tidak mengharapkan Pamerih Dari orang lain Baik itu Ibadah yang Sifatnya pribadi Atau misalkan Ibadah yang Sifatnya sosial Jadi ya Kalau dalam hatinya Semata-mata Ikhlas aja Karena Allah Ya Dia itu tidak akan Memperdulikan Akan Rongrongan Dari luar Yang bersifat Duniawi Ya maka itu Akan menimbulkan Kebahagiaannya Itu yang Gak ada ujungnya Karena di awalnya Saja sudah Dengan Allah Maka ketika Di dalam perjalanan pun Ketika ada Rongrongan Atau bisikan Atau komentar-komentar Yang tidak baik Atau yang baik Atau yang tidak baik Menerpa Terdengar oleh Dirinya Atau hatinya Ya dia Enjoy aja Wow Allah kok Tujuannya Nah sebetulnya Yang kita harapkan itu Kebahagiaan Itu yang sifatnya Bagaimana Ya kalau kita Bisa nawar ya Pada Allah ya Kita ingin Selalu mendapatkan Kebahagiaan Ini ya Kebahagiaan Yang selalu Ikhlas Tanpa Pamrih Semata-mata Hanya karena Allah Dan terkadang Di dalam hidup ini Menghampiri ya Di dalam hati kita Di dalam fikiran kita Yang membuat Hati kita itu Merasa Cemas Ya Seperti itu Kebingungan Kebingungan Datang Gitu Sehingga Tidak sedikit Ya Kita itu Merasa Stres Bahkan Sampai Depresi Bahkan Tidak sedikit Orang itu Menjadi putus Asa Di dalam hidupnya Dan Akhirnya Melakukan dosa Yang begitu besar Sampai Melakukan Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawanya Sendiri Itu merupakan Sosok Yang Mana Di dalam hatinya Itu Tidak penuh Dengan Rasa Kebahagiaan Dan itu Banyak Rongrongannya Tentu Banyak sekali Rongrongannya Dan Teteh Pernah Ini yang Disampaikan Seorang pakar Seorang pakar Ahli Filsafat Atau Ahli Fikir Teteh Ingat Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Epikorus Jadi Epikorus Itu Pernah Berkata Kalau Apa Sih Obatnya Agar Kita Itu Menjadi Orang Atau Pribadi Yang Lebih Bahagia Maka Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Epikorus Yang Pertama Itu Kita Harus Belajar Menghilangkan Rasa Takut Yang Berlebihan Jadi Hilangkan Sedikit-sedikit Rasa Takut Di Dalam Hati Kita Yang Berlebihan Yang Pertama Kita Belajar Menghilangkan Rasa Takut Kepada Tuhan Kepada Allah Wah Ini bahaya Kalau Ini dipotong Ini obrolan Sampai Disini Sangat Membahayakan Sekali Ini Gimana Ini Masa Mengajarkan Kita Jangan Takut Sama Tuhannya Ini Belum Selesai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Epikorus Jangan Sampai Melencengkan Kepada Tawahid Kita Ya Maksudnya Kita Itu Jangan Menganggap Kalau Tuhan Itu Adalah Jahat Kalau Tuhan Itu Apa Jahat Ya Karena Kalau Misalkan Dilihat Lihat Ya Kalau Atau Didengar Dengar Sama Teteh Kalau Teteh Tafakuri Banyak Sekali Misalkan Orang Tua Yang Mendidik Anak Anaknya Untuk Mengajarkan Anaknya Melakukan Ibadah Itu Tetapi Dengan Embel Embel Seolah Allah Itu Jahat Gitu Ya Misalkan Contoh Seorang Ibu Mau Mengajarkan Anaknya Solat Nak Yuk Kita Solat Dukur Dulu Yuk Misalkan Ini Anaknya Gak Mau Gak Mau Males Misalkan Udah Dibujuk Tetap Aja Gak Mau Males Aduh Gimana Lagi Kata Ibunya Itu Ibunya Kebanyakan Orang Itu Sampai Berkata Seperti Ini Nak Kalau Kamu Nanti Gak Solat Nanti Kamu Masuk Neraka Udah Ada Ancaman Nanti Kalau Kamu Gak Solat Nanti Kamu Masuk Neraka Tau Nggak Di Dalam Neraka Nanti Allah Marah Nanti Kamu Disiksa Oleh Allah Nanti Kamu Dibakar Oleh Allah Nanti Kamu Digini Oleh Allah Tanpa Disadari Dengan Ucapan Ucapan Seorang Ibu Itu Kepada Anaknya Itu Menerapkan Nanti Karena Anak Ini Tidak Terlalu Faham Daya Fikirnya Bisa Saja Itu Si Mental Anak Itu Berfikir Di Dalam Fikirannya Ternyata Allah Itu Jahat Allah Itu Kalau Misalkan Aku Tidak Melakukan Apa Yang Disuruh Oleh Allah Nanti Aku Akan Dibigin Ya Oleh Allah Ya Allah Itu Jahat Banget Bisa Saja Enggak Itu Terjadi Di Dalam Fikiran Sang Anak Bisa Aja Hal Itu Nanti Tertanam Di Dalam Fikiran Kenapa Kita Tidak Lebih Berbijaksana Mengejarkan Anak Melakukan Ibadah Misalkan Contoh Solat Ini Yuk Kita Solat Ketika Anak Tidak Mau Kamu Tau Tidak Yang Menciptakan Kamu Itu Siapa Yang Menciptakan Kamu Itu Allah Memang Kamu Tidak Penasaran Ingin Bertemu Dengan Allah Memang Kamu Tidak Penasaran Bagaimana Sosok Allah Yang Maha Baiknya Allah Nanti Kalau Kamu Semakin Dekat Kepada Allah Nanti Kamu Semakin Bahagia Jadi Yang Diterapkan Itu Adalah Kata Kata Ataupun Yang Bersifat Positif Positif Seperti Itu Ya Meskipun Nanti Harus Sesuai Dengan Tahapan Usianya Harus Seimbang Antara Khauf Dan Antara Proja Antara Takut Dan Antara Pengharapan Jadi Jangan Sampai Yang Lebih Banyak Yang Dirasakan Oleh Hati Kita Seimbang Jadi Yang Lebih Ditekankan Oleh Dalam Hati Kita Itu Rasa Khauf Kita Kepada Allah Tetapi Kita Melupakan Akan Roja Kita Kepada Allah Akan Mahabaiknya Allah Nah Itu Bisa Saja Membuat Hati Kita Tidak Bahagia Dan Bisa Saja Kalau Kita Terlalu Khauf Terlalu Takut Kepada Allah Tanpa Seimbang Dengan Roja Tersebut Takutnya Nanti Kita Itu Mempunyai Jiwa Yang Nantinya Suudun Atau Berburuk Sangka Kita Itu Kepada Allah Kan Khawatir Juga Seperti Itu Jadi Apapun Itu Nanti Nerapnya Kesana Aja Gitu Ada Bencana Langsung Kita Berfikirnya Negatif Ada Kecelakaan Misalkan Langsung Kita Berfikirnya Negatif Gitu Ya Aduh Ada Kecelakaan Kenapa Aku Terjadi Kecelakaan Mungkin Allah Sudah Murka Sama Aku Ya Kenapa Kita Tidak Berfikir Sesuai Dengan Rumusnya Oh Secara Rumusnya Kita Terjadi Kecelakaan Mungkin Supirnya Ngantuk Mungkin Remnya Bolong Mungkin Karena Bebannya Terlalu Berat Kan Simple Jadi Jangan Terlalu Dramasitir Rasa Ketakutan Itu Dalam Hati Kita Karena Itu Bisa Membuat Hati Kita Kurang Enjoy Dan Kurang Bahagia Terlalu Banyak Tekanan Seperti Itu Atau Contoh Misalkan Ketika Kita Sudah Melakukan Sholat Kita Masih Resah Dalam Hati Kita Ini Kira-kira Sholat Aku Diterima Gak Kira-kira Sholat Aku Diterima Gak Oleh Allah Ya Ya Kan Aduh Kalau aku Nanti Sholat Gak Diterima Oleh Allah Berarti Dosa Aku Terlalu Banyak Karena Amal Aku Karena Amal Kebaikan Aku Juga Ini Belum Tentu Diterima Oleh Allah Ya Resah Gitu Dalam Hatinya Padahal Kita Sudah Melakukan Suatu Amal Ibadah Harusnya Kan Jangan Kalau Kita Sudah Sholat Yaudah Kita Yang Sebelum Sholat Itu Baru Yang Kita Fikir Ya Jadi Sebelum Sholat Itu Harusnya Kita Tahu Dulu Ilmunya Dari Segi Fikihnya Dari Segi Tasawufnya Harusnya Itu Dulu Yang Kita Pelajari Bukan Sesudah Sholat Tetapi Sebelum Sholat Yang Kita Pelajari Dulu Dengan Dasar Ilmunya Sudah Itu Kita Mengetahui Dasar Ilmunya Oh Aku Maka Ketika Kita Sudah Sudah Dipelajari Ilmunya Kalau Air Ketika Mau Sholat Itu Harus Berwudu Dulu Aku Sudah Dipelajari Wudunya Sudah Dipelajari Bab Airnya Maka Sekarang Aku Menerapkan Ilmu Itu Di Dalam Ibadah Aku Dengan Ikhtiat Dengan Berhati Hati Ketika Kita Mau Sholat Kita Berfikir Dulu Sebetar Ini Sholat Aku Tujuannya Apa Ya Oh Aku Sholat Ini Tujuannya Allah Gak Ada Yang Lain Hanya Allah Ya Udah Kita Allahuakbar Kita Salam Salam Ya Udah Kita Serahkan Sama Allah Mau Diterima Tidak Diterima Itu Adalah Urusannya Allah Udah Tenang Aja Dalam Hidup Kita Nah Jadi Yang Dimasukkan Oleh Epikorus Itu Maksudnya Jangan Takut Kepada Tuhan Jangan Sampai Berstigma Kalau Allah Itu Yang Jahat Jadi Artinya Yang Diajarkan Oleh Ulama Itu Harus Seimbang Antara Khauf Dan Juga Rojanya Nah Yang Kedua Yang Apa Yang Disampaikan Oleh Epikorus Itu Kita Jangan Takut Mati Ayo Siapa Orang Yang Tidak Takut Mati Kebanyakan Orang Takut Mati Kebanyakan Orang Itu Takut Akan Mati Dalam Suatu Kajian Apa Yang Disampaikan Oleh Ulama Kalau Misalkan Dalam Hati Kita Masih Mengancik Rasa Takut Akan Mati Berarti Itu Menunjukkan Karena Saking Banyaknya Dosa Kita Jadi Siapa Siapa Yang Tidak Takut Mati Takut Kita Sama Sakarat Mungkin Kita Menjawab Takut Sama Sakarat Takut Kita Sama Siksa Kubur Takut Kita Pada Neraka Yang Pertama Kita Takutkan Dari Neraka Dari Siksa Kubur Dari Sakarat Itu Apa Dulu Yang Kita Takutkan Itu Kebanyakan Kita Takut Sakarat Dan Takut Mati Takut Matinya Itu Yang Menjadikan Dengan Kata Negatif Yang Menghantui Di dalam Fikiran Otak Dan Mungkin Mungkin Masuk Kedalam Hati Kita Jadi Sebetulnya Jangan Terlalu Berlebihan Juga Akan Takut Tersebut Sehingga Menghantui Di dalam Kehidupan Kita Karena Apa Yang Disampaikan Oleh Epikorus Karena Karena Pada Saat Ini Kita Jangan Terlalu Khawatir Karena Pada Saat Ini Kita Masih hidup Dan Kita Jangan Terlalu Mengkhawatirkan Hari Nanti Karena Hari Nanti Kan Kita Sudah Tidak Ada Nah Maksudnya Ini Gimana Niteh Dengan Kata Seperti Ini Ini Kok Aku Dengar Kata Kata Ini Agak Sedikit Rancu Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Ekorotus Ini Maksudnya Karena Kita Coba Kita Fikir Emang Kita Tahu Nasib Kita Setelah Kita Mati Kan Kita Tahu Setelah Mati Itu Nasib Kita Itu Apa Yang Akan Kita Dapatkan Apa Yang Akan Kita Dapatkan Setelah Kita Mati Kan Kita Tidak Tahu Ya Amin Amin Mudah Siapa Tahu Nasib Kita Nanti Setelah Mati Itu Kita Akan Dimasukkan Kedalam Syurganya Allah Amin Kan Itu Yang Kita Harapkan Memang Ada Ulama Juga Yang Berkata Sebetulnya Bukan Kematian Yang Aku Takutkan Yang Disampaikan Oleh Ulama Sebetulnya Bukan Kematian Itu Yang Aku Takutkan Karena Ya Tak Perlu Ditakutkan Karena Memang Itu Sudah Bagian Dari Fitrah Kalau Manusia Itu Setiap Manusia Itu Akan Merasakan Bagaimana Kematian Tersebut Tetapi Ulama Itu Berkata Yang Aku Takutkan Itu Adalah Bagaimana Nasib Aku Setelah Aku Mati Seperti Itu Ya Karena Coba Kita Tafakuri Misalkan Contoh Aja Yang Lebih Dekat Ya Tidak Langsung Merujuk Kepada Suatu Kematian Terkadang Kita Itu Terlalu Meresahkan Akan Hari Besok Sehingga Kebahagiaan Yang Harusnya Pada Hari Ini Kita Dapatkan Akhirnya Kita Tidak Dapatkan Karena Kita Itu Tidak Enjoy Karena Kita Itu Tidak Menikmati Pada Hari Ini Kenapa Tidak Menikmati Pada Hari Ini Karena Fikiran Kita Adanya Pada Hari Besok Ya Kan Padahal Hari Ini Kita Sedang Menjalani Tetapi Kita Berfikir Aduh Bagaimana Ya Hari Besok Apakah Besok Aku Masih Tetap Bisa Makan Misalkan Bagaimana Nasib Anakku Kelat Nanti Anakku Nasibnya Seperti Bagaimana Misalkan Kita Pada Saat Ini Misalkan Kita Mendapati Suami Yang Sudah Suaminya Yang Sakit Sakit Yang Sudah Agak Cukup Parah Misalkan Ini Sang Istri Yang Pesimis Berfikir Aduh Bagaimana Kalau Nanti Suamiku Meninggal Bagaimana Nanti Suamiku Meninggal Bagaimana Nasib Anak Anakku Bagaimana Biaya Sekolah Nanti Dimana Kesehatannya Bagaimana Nanti Aku Bisa Makan Enggak Padahal Saat Ini Kita Masih Tetap Bisa Makan Kita Masih Tetap Bisa Bernafas Dan Harusnya Hari Ini Kita Enjoy Bahagia Seperti Itu Tetapi Kita Enggak Bahagia Karena Kita Dipikirkan Itu Kecemasan Kerasahan Untuk Hari Esok Padahal Untuk Hari Esok Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Kita Dapatkan Dan Anak Anak Kita Punya Jalannya Oleh Allah Takdirnya Masing Seperti Itu Tapi Terkadang Kita Meresahkan Bagaimana Nasib Anak Anak Kita Kelak Seperti Itu Kecemasan Kecemasan Itu Membuat Hati Kita Jadi Enggak Bahagia Enggak Enjoy Harusnya Kita Nikmati Pada Hari Ini Untuk Apa Kita Memikirkan Hati Besok Siapa Tahu Kita Bingung Sekarang Nanti Siang Kita Meninggalkan Itu Lebih Rugi Lagi Hanas Pada Saat Ini Kita Tidak Bahagia Ketika Kita Wafat Kita Itu Dalam Hatinya Tidak Penuh Rasa Syukur Kepada Allah Itu Lebih Bahagia Lagi Jadi Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Ulama Yang Kita Fikirkan Apa Pada Saat Ini Yang Kita Fikirkan Harusnya Itu Kita Pada Saat Ini Apa Yang Mau Aku Lakukan Sebelum Apa Yang Kita Mau Lakukan Kita Tafakur Dulu Kita Mau Melakukan Hal Ini Karena Apa Misalkan Ini Teteh Rutinitas Misalkan Jam 9 Pagi Suka Berjualan Kopi Sebelum Berjualan Kopi Teteh Ini Merenang Dulu Sebentar Aku Berjualan Kopi Ini Tujuannya Apa Diingatkan Dulu Tujuannya Allah Nanti Kalo Mendapatkan Hasil Tujuannya Untuk Apa Diingatkan Kembali Tujuannya Adalah Untuk Mendapatkan Ridhonya Allah Akhirnya Yaudah Bebas Aja Ketika Pemberjualan Itu Plong Kalo Udah Diniati Awalnya Allah Jadi Ketika Nanti Berjualannya Pun Ada Yang Membeli Tidak Ada Yang Membeli Ya Hati Kita Enjoy Bahagia Karena Di Awalnya Sudah Dengan Allah Karena Kita Sadar Yang Maha Ngatur Itu Allah Jadi Nanti Ketika Live Ketika Berjualan Kita Mengegap Ini Seperti Keihiburan Aja Jadi Enak Aja Menjalaninya Seperti Itu Jadi Yang Disampaikan Oleh Ulama Jangan Terlalu Berlebihan Atau Yang Disampaikan Oleh Epikoratos Jangan Terlalu Berlebihan Di Dalam Sehingga Timbul Cemas Ketakutan Di Dalam Hati Akan Suatu Kematian Tersebut Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Yang Disampaikan Oleh Epikoros Kita Itu Jangan Terlalu Dalam Jangan Terlalu Dalam Apa Jangan Terlalu Dalam Memikirkan Kebahagiaan Itu Sendiri Maksudnya Terkadang Kita Suka Begini Aduh Ingin Sekali Aku Ini Menjadi Orang Yang Begitu Bahagia Tapi Bagaimana Aku Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Itu Jadi Di Dalam Hati Kita Ini Ya Cobalah Kita Berbenah Diri Di Dalam Hati Kita Ini Masih Ada Pertanyaan Seperti Ini Bagaimana Agar Aku Menjadi Orang Yang Bahagia Kok Bagaimana Pertanyaannya Hati Kita Ini Kok Bagaimana Sebetulnya Kebahagiaan Itu Tidak Lari Lari Sebetulnya Kebahagiaan Itu Ada Dimana Ada Disini Ada Di Dalam Diri Kita Adanya Di Dalam Hati Kita Kok Sepertinya Kita Sedang Ngejar Kebahagiaan Itu Seperti Itu Jadi Jangan Terlalu Memikirkan Yang Lebih Dalam Bagaimana Kebahagiaan Itu Karena Sebetulnya Rasa Bahagia Itu Yang Disampaikan Yaitu Simple Kenapa Simple Karena Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Itu Caranya Kita Bisa Menikmati Dari Hal-hal Yang Sederhana Yang Ada Di Sekeliling Kita Dan Secukupnya Jadi Tidak Isrok Tidak Berlebihan Secukupnya Apa Yang Kita Butuhkan Pada Hari Ini Seperti Itu Karena Kalau Berlebihan Secara Karena Kalau Terlalu Berlebihan Nanti Efeknya Tidak Bahagia Juga Seperti Tadi Teteh Contohkan Dari Awal Kebahagiaan Itu Sederhana Seperti Seorang Laki-laki Yang Senang Kopi Kemudian Disuguhkan Oleh Istrinya Apalagi Kopi Tersebut Menikmati Ini Sang Suami Kopi Itu Pada Pagi Hari Dengan Waktu Yang Tepat Nikmat Nih Luar Biasa Bukankah Itu Meminum Kopi Merupakan Suatu Hal Yang Sederhana Ya Itu Kan Sederhana Kopi Itu Nyeduh Kopi Kita Sederhana Kan Bahagia Itu Kan Bisa Didapatkannya Dengan Kesederhanaan Dan Dengan Secukupnya Karena Yang Teteh Katakan Kalau Misalkan Ini Minum Satu Gelas Nikmat Luar Biasa Tapi Kalau Disodorkan Lima Gelas Oleh Istrinya Jadi Bisa Tidak Nikmat Juga Dan Rasa Tidak Nikmat Itu Bisa Menjadi Tidak Bahagia Juga Kan Simple Kebahagiaan Itu Kan Yang Bisa Kita Dapatkan Dan Karena Kebahagiaan Itu Kenapa Harus Mengijir Kepada Hati Karena Apa Yang Disampaikan Oleh Ulama Kenikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Setiap Setiap Waktu Itu Bahkan Sampai Tidak Terhitung Terlalu Berlebihan Bahkan Nikmat Yang Allah Berikan Sampai Kita Tidak Bisa Menghitung Akan Nikmat Apa Saja Yang Allah Berikan Pada Kita Pada Saat Ini Pada Detik Ini Makanya Tidak Bahagia Itu Karena Kita Tidak Bisa Melihat Akan Nikmat Allah Yang Allah Berikan Pada Kita Makanya Kita Tidak Bahagia Karena Kita Tidak Melihat Nikmat Itu Jadi Nikmat Itu Tidak Kita Bisa Syukuri Makanya Kita Tidak Bahagia Padahal Kan Simple Sederhana Misalkan Contoh Kita Melihat Diri Kita Aja Melihat Diri Kita Aja Makanya Ulama Mengajarkan Kepada Kita Kalau Kita Bisa Beribadah Tafakur Itu Bandingannya Bisa Berpuluh Tahun Daripada Kita Melakukan Ibadah Yang Lain Karena Ketika Kita Tafakur Ketika Kita Berfikir Misalkan Kita Melihat Diri Kita Ya Allah Pada Saat Ini Aku Masih Hidup Bisa Bernafas Mata Bisa Melihat Hidung Bisa Mencium Telinga Bisa Mendengar Masya Allah Kan Ini Kenikmatan Yang Sangat Luar Biasa Sekali Apalagi Kalau Kita Tafakur Dengan Orhan Orhan Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Sepertinya Tidak Akan Terhitung Kenikmatan Itu Makanya Ketika Kita Bertafakur Akan Mahabaitnya Allah Memberikan Wujud Ini Kepada Kita Mungkin Tidak Ribuan Yang Bisa Kita Ucap Karena Nikmatnya Itu Mungkin Lebih Dari Itu Tak Terhitung Itu Kenikmatan Maka Akan Menjadi Sosok Hati Yang Lebih Berbahagia Kenapa Karena Semakin Tambah Rasa Syukur Semakin Tambah Rasa Syukur Atas Segala Nikmat Yang Allah Berikan Pada Kita Kan Itu Simple Kebahagiaan Itu Kan Gratis Kita Bertafakur Tidak Bayar Gratis Tidak Bayar Tidak Tidak Susah Cari Kita Cukup Berdiam Kita Cukup Bertafakur Dan Menjadikan Sosok Pribadi Yang Lebih Bisa Bersyukur Kita Itu Kepada Allah Seperti Itu Dan Kebahagiaan Itu Ada Di Sekeliling Kita Tengok Di Sini Sekeliling Kita Siapa Ada Suami Ada Anak Anak Coba Kalau Kita Bersyukur Kepada Suami Yang Seadanya Suami Yang Seadanya Pada Saat Ini Suamiku Dilihat Semakin Tua Tapi Kalau Keinginanan Kitanya Berlebih Bisa Menjadi Tidak Bahagia Aku Ingin Suami Ini Seperti Pemuda Dulu Semakin Tua Mukanya Semakin Rumek Aku Ingin Misalkan Seorang Suami Misalkan Ketika Melihat Wanita Lain Masya Allah Itu Wanita Cantik Ketika Melihat Istrinya Berbeda Dengan Istriku Itu Akan Membuat Tidak Bahagia Karena Hatinya Menambahkan Wanita Yang Cantik Itu Tidak Bersyukur Dengan Istri Yang Ada Di Rumah Kita Mengurangi Rasa Bahagia Itu Karena Aku Melihat Suamiku Susunya Itu Tergantung Pandangan Kita Kalau Kita Melihat Kepribadian Suami Yang Dilihat Itu Buruknya Terus Kalau Misalkan Begitu Sebaliknya Seorang Istri Melihat Suaminya Sifatnya Buruk Terus Seorang Suami Melihat Istrinya Sifatnya Buruk Terus Itu Tidak Membuat Ketenangan Dan Kebahagiaan Dalam Hidupnya Yang Dipandang Adalah Sifat Buruk Kenapa Tidak Melihat Dari Sifat Baiknya Ya Kan Itu Tergantung Dari Pola Fikir Kita Aduh Ya Allah Suamiku Dulunya Putih Sekali Kok Sekarang Hitam Itu Jadi Kurang Rasa Tampannya Tetapi Aku Tidak Lihat Dari Mukanya Tetapi Aku Lihat Muka Suamiku Yang Menghitam Itu Karena Perjuangan Mencari Nafkah Untuk Keluarga Kau Coba Kalau Dipandang Pikirannya Seperti Itu Karena Kita Tapi Kalau Kita Hanya Berfikir Suamiku Sekarang Menjadi Hitam Menjadi Jelek Itu Karena Pandangannya Pola Fikir Kita Hanya Sebatas Itu Saja Begitu Juga Di Dalam Karakter Yang Tata Sampaikan Karena Tata Ingat Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Guru Kalau Kita Memandang Di Dalam Rumah Tangga Itu Adalah Kekurangannya Terus Maka Selamanya Akan Kurang Tapi Kalau Kita Yang Dilihat Ada Kelebihannya Maka Akan Lebih Di Dalam Rumah Tangganya Kalau Misalkan Kita Melihat Sosok Istri Kita Dari Sifat Kekurangannya Terus Nanti Kita Akan Melihat Istri Kita Buruk Terus Begitu Juga Sebaliknya Tetapi Selain Dari Keburukan Sifat Istrinya Pasti Ada Kebaikannya Juga Harusnya Kita Berfikir Bagaimana Sifat Buruk Istri Ini Aku Kasih Yang Solihah Kan Itu Lebih Enjoy Di Dalam Menikmati Hidupnya Seperti Itu Jadi Intinya Yang Ketiga Sebetulnya Kebahagiaan Itu Simple Ada Di Sekeliling Kita Kita Lakukan Jangan Terlalu Berlebih Nah Yang Kedua Kenapa Kita Menjadi Sosok Yang Cengeng Menjadi Sosok Yang Cengeng Karena Terkadang Kita Terlalu Apa Ya Kadang Kita Terlalu Egois Jadi Setiap Sesuatu Apa Yang Kita Inginkan Itu Harus Aku Dapatkan Terkadang Kan Kita Keluar Sifat Keegoismenya Seperti Itu Dan Hidup Itu Tidak Semua Apa Yang Kita Inginkan Harus Kita Dapatkan Misalkan Contoh Yang Sederhana Aja Yang Contohkan Yang Rumah Tangga Karena Kemungkinan Besar Yang Banyak Mendengarkan Yang Sudah Berumah Tangga Misalkan Contohnya Apa Ya Contohnya Yang Lucu Aja Misalkan Ada Seorang Istri Yang Pengen Ngajak Jalan Jalan Misalkan Sama Suaminya Udah Semangat Bener Gitu Ya Ini Suaminya Ini Istrinya Mau Jalan Jalan Udah Dang Dan Atau Gimana Gitu Ketika Ngajak Sama Suaminya Kita Jalan Jalan Yuk Misalkan Eh Itu Suaminya Bilang Sama Istrinya Sayang Misalkan Aku Sekarang Agak Males Gitu Ya Habis Ini Bener Nih Badan Aku Rasanya Sakit Sepertinya Aku Masuk Angin Yang Tidihnya Istrinya Udah Dang Dan Bayangkan Udah Dang Dan Udah Senang Senang Udah Kebayang Have fun Mau Jalan Jalan Eh Akhirnya Sang Suaminya Berkata Gak Enak Badan Sepertinya Masuk Angin Makanya Males Nah Itu Kira-kira Itu Kira-kira Hati Sang Istrinya Bagaimana Mendonghol Gak Ketika Mendengar Suaminya Itu Kira-kira Hati Kita Mendonghol Gak Gitu Ya Dan Itu Bisa Membuat Hati Kita Tidak Bahagia Kan Ketika Kita Mendengar Ucapan Itu Dari Suami Kita Jadi Sebetulnya Bisa Membuat Bahagia Dan Tidak Bahagia Itu Sebetulnya Bagaimana Pengaturan Dari Pola Fikir Kita Dan Bagaimana Dari Kebersihan Hati Jiwa Kita Sebetulnya Ya Maka Harusnya Kita Gak Bisa Ujuk Ujuk Langsung Bahagia Aku Gak Bisa Ya Angin Jangan Dulu Berekspresi Muka Yang Bagaimana Diam Aja Seolah Tidak Terjadi Apa-apa Diam Diam Wahai Kau Diam Diam Misalkan Kita Bisa Agak Kesamping Sambil Kita Menghelak Nafas Yang Dalam Menghirup Nafas Dengan Pelan Sambil Terapinya Sambil Kita Membaca Istighfar Itu Terapinya Tarik Astagfirullah Haladzim Keluarkan Pelan-pelan Seperti itu Iya Memang Benar Itu Terapinya Seperti itu Jadi Kita Tarik Nafas Diamkan Sebentar Kita Keluarkan Dari Mulut Dengan Pelan-pelan Sambil Kita Mengucapkan Astagfirullah Haladzim Astagfirullah Haladzim Dengan Pelan Mengucapkannya Berapa Kali Mengucapkan Istighfarnya Sampai Hati Kamu Merasa Tenang Tenang Dan Tenang Mau Empat Kali Lima Kali Kalau Kesel Mungkin Delapan Kali Tambah Kesel Mungkin Aja Sepuluh Kali Agak Menghindar Dari Suaminya Itu Merupakan Salah Satu Terapinya Istighfar Astagfirullah Sambil Nanti Kalau Kita Sudah Bisa Mengatur Nafas Kita Biasanya Kondisi Perasaan Kita Akan Lebih Menekan Menekan Dan Akan Lebih Tenang Seperti Itu Nah Udah Tenang Udah Sedikit Relax Lalu Kita Masukkan Fungsikan Otak Kita Lalu Kita Berpikir Sebentar Barusan Apa yang Disampaikan Suami Apa Katanya Masuk Angin Akhirnya Lemas Jadi Males Kan Gak Enak Badannya Kan Coba Kalau Kita Berpikir Positif Oh Dengan Apa Yang Disampaikan Suami Mungkin Benar Ya Suamiku Itu Sakit Seperti Itu Nah Kalau Misalkan Maka Pantasnya Aku Sebagai Seorang Istri Harusnya Memperlakukan Istri Suamiku Bagaimana Ya Itu Berarti Sudah Mulai Jalan Kan Sudah Mulai Jalan Hati Dan Pikirannya Tapi Coba Kalau Misalkan Ketika Kita Mendengar Itu Kita Gak Kontrol Itu Bisa Menjadi Bencana Yang Besar Kan Ketika Suami Bilang Aku Males Masuk Angin Wah Gimana Ini Kita Langsung Ujuk Marah Misalkan Sama Suami Langsung Dengan Buka Yang Menggeramkan Dengan Tutur Kata Yang Wah Gimana Itu Kan Bisa Aja Memang Benar Suami Kita Itu Gak Enak Dan Suami Itu Merasa Aduh Ini Istriku Kurang Perhatian Atau Kurang Bijaksana Atau Bagaimana Kan Itu Bisa Saja Menimbulkan Percek Cokan Bisa Ambekan Sampai Dua Hari Dalam Hal Kecil Seperti Ini Buat Kita Gak Bahagia Seperti Itu Coba Tapi Kalau Misalkan Kita Bisa Berfikir Otak Kita Berfungsi Dengan Benar Maka Kebahagiaan Itu Bisa Kita Dapatkan Kita Berfikir Ternyata Suamiku Sakit Kalau Sakit Bagaimana Yaudah Kita Dekati Suami Kita Sakit Ya Kalau Gitu Sepertinya Enak Kalau Misalkan Punggungnya Aku Pijit Pijit Sepertinya Enak Kalau Punggungnya Aku Kerok Kerok Misalkan Itu Suami Tersenyum Maka Ketika Memijit Suaminya Itu Menjadi Ladang Amal Ibadah Sambil Kita Bergurau Sambil Kita Bercanda Di Sana Dan Kebahagiaan Itu Bisa Kita Dapatkan Yang Tadinya Kita Menyangka Kebahagiaan Itu Bisa Kita Dapatkan Ketika Kita Jalan Jalan Padahal Kebahagiaan Itu Simple Mudah Sederhana Bisa Kita Dapatkan Ketika Kita Memijit Suami Kita Memang Hal ini Perlu Pelatihan Karena Yang Teteh Rasakan Setiap Hari Terus Berlatih Sesuai Dengan Ilmunya Dan Itu Yang Dirasakan Apa Mengatur Menghela Nafas Mengucapkan Istighfar Perlahan Perlahan Hati Sudah Tenang Fikiran Baru Kita Masukkan Dengan Yang Positif Seperti Itu Nah Yang Terakhir Kenapa Kita Menjadi Sosok Yang Cengeng Itu Dikarenakan Karena Kita Mempunyai Kepribadian Yang Selalu Ingin Mengontrol Jadi Ingin Mengontrol Ingin Selalu Mengontrol Dengan Apa Yang Ada Di Sekeliling Kita Seperti Itu Misalkan Apa Sekeliling Kita Di Pekerjaan Kita Di Rumah Tangga Kita Misalkan Kita Contohkan Misalkan Di Rumah Tangga Misalkan Karena Aku Merasa Sebagai Sosok Seorang Suami Maka Yang Namanya Suami Yang Namanya Istri Yaitu Harus Toat Dan Patuh Kepada Sang Suami Mengartikan Toat Dan Kepatuhannya Itu Sangat Pendek Sekali Sehingga Berfikir Ya Apapun Itu Istriku Harus Berada Di Bawah Kendali Aku Karena Aku Sebagai Sosok Seorang Suami Jadi Harus Toat Jadi Mengartikan Toat Itu Hanya Sebatas Turut Secara Pendeknya Aja Secara Harpiahnya Aja Padahal Tidak Begitu Juga Sehingga Timbullah Rasa Sifat Keegoismuan Itu Di Dalam Hati Sang Suaminya Jadi Ingin Ngontrol Atau Misalkan Contoh Misalkan Seorang Ibunya Kepada Anak Anak Karena Merasa Sebagai Ibunya Dari Anak Ananya Jadi Anak Anak Pun Itu Harus Diatur Kehidupannya Itu Oleh Ibunya Gak Boleh Begini Gak Boleh Begitu Harus Begini Harus Begitu Itu Semua Harus Berdasarkan Apa Keinginan Ibu Jadi Kehidupan Anak Itu Benar-benar Dikontrol Sama Ibunya Tanpa Memikirkan Bagaimana Kebijaksanaan Perasaan Hati Sang Anak Misalkan Ya Karena Sifat Dalam Hatinya Pengen Ngontrol Yang Ada Di Sekeliling Kita Ya Mau Di Pekerjaan Atau Di Masyarakat Atau Apapun Seperti Itu Merupakan Sifat Egoisme Egoisme Hanya Memikirkan Kepada Dirinya Sendiri Kalau Dalam Film Itu Tugasnya Siapa Kayaknya Jadi Sutradaranya Di Dalam Hidupnya Seperti Itu Ya Seperti Itu Nanti Kita Kalau Misalkan Punya Sifat Seperti Itu Akan Membuat Hidup Kita Tidak Bahagia Karena Tidak Semudah Itu Di Dalam Hidup Tidak Semua Orang Itu Bisa Kita Kontrol Tidak Semua Orang Itu Bisa Kita Kontrol Ya Mungkin Saja Di Dalam Rumah Tangga Istri Kita Bisa Manut Sepenuhnya Manut Anak Kita Bisa Manut Sepenuhnya Manut Tanpa Kita Memperdulikan Perasaannya Dan Kalau Tanpa Memperdulikan Perasaannya Terus Terus Menerus Nanti Bisa Saja Menimbulkan Kerotakan Di dalam Rumah Tangga Tersebut Nantinya Akan Dimulai Dengan Perdebatan Sedikit Sedikit Dimulai Dengan Rasa Kekecewaan Nantinya Bisa Berujung Saling Menyalahkan Ya Karena Nggak Ada Suatu Kebijaksanaan Karena Kitanya Terlalu Berfokus Kepada Kesenangan Hati Kita Sendiri Tanpa Memperdulikan Orang Lain Dan Itu Bisa Membuat Nanti Hidup Kita Itu Tidak Bahagia Seperti Itu Atau Misalkan Kita Yang Belum Berumah Tangga Misalkan Apa Misalkan Kita Sudah Di Flan Hari Perharinya Apa Yang Harus Kita Lakukan Mulai Dari Bangun Tidur Sampai Nanti Kita Tidur Lagi Apa Yang Harus Kita Lakukan Misalkan Ada Sepuluh Hal Yang Harus Aku Lakukan Pada Hari Ini Baik Aku Di Dalam Rumah Ataupun Di Luar Rumah Misalkan Dalam Pekerjaanku Atau Apalah Dalam Kehidupan Ini Misalkan Hari Ini Ada Sepuluh Hal Yang Harus Aku Lakukan Ternyata Dari Sepuluh Hal Itu Yang Bisa Kita Lakukan Hanya Tujuh Ada Tiga Hal Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Teteh Itu Sering Gitu Kalau Misalkan Sudah Berencana Sama Suami Misalkan Sore Ini Kita Pergi Kemana Sudah Sudah Berencana Sudah Siap Siap Kita Sudah Teteh Sudah Siap Siap Rapi Suami Sudah Siap Siap Rapi Ternyata Sudah Sudah Siap Siap Kita Mau Ambil Tas Ini Teteh Baru Ada Yang Ketuk Pintu Assalamualaikum Ternyata Ada Tamu Ya Ya kan Dan Kalau Misalkan Hati Kita Tidak Menerima Ya Itu Bisa Saja Membuat Hati Kita Galau Kita Nggak Bahagia Kita Sadar Diri Ini Ketentuannya Dari Allah Ya Siapa Tau Ini Lebih Membahagiakan Dan Lebih Baik Datangnya Tamu Ini Daripada Kita Berjalan Jalan Jadi Itu Semuanya Kembali Lagi Kepada Pikiran Kita Yang Selalu Berpikir Positif Yang Yang Terus Ingat Pada Allah Dan Yang Terus Berhusudan Kepada Allah Maka Insyaallah Nanti Kehidupan Kitanya Gak Terlalu Banyak Melau Gak Mudah Cengeng Gak Mudah Galau Ya Seperti Itu Dan Memang Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Epikorus Ini Ini Sebetulnya Jadi Bahan Tafakur Untuk Kita Agar Semakin Berbenah Diri Yaitupun Kalau Kita Ingin Ingin Di Dalam Hidup Ini Mendapatkan Kebahagiaan Ya Apalagi Ini Bagi Orang Yang Sudah Berumah Tangga Karena Banyak Sekali Yang Teteh Itu Mendengar Ya Yang Berkomentar Dan Bertanya-tanya Yang Merasa Kurang Bahagia Di Dalam Rumah Tangganya Itu Banyak Sekali Yang Berkomentar Seperti Itu Dan Teteh Ingat Dengan Apa Yang Disampaikan Pepatah Oleh Guru Kalau Kita Melihat Pasangan Kita Kalau Kita Melihat Kekurangannya Maka Selamanya Itu Akan Kurang Tetapi Kalau Kita Melihat Pasangan Itu Yang Harus Dilihat Itu Adalah Kelebihannya Bukan Kekurangannya Sebetulnya Ini Pepatah Dari Guru Suami Teteh Yang Sengaja Memberikan Pepatah Kepada Suami Dan Suami Mengingatkan Kembali Kepada Teteh Pribadi Seperti Itu Namanya Orang Yaitu Pasti Punya Kekurangannya Masing Masing Maka Kita Lihat Kelebihannya Saja Bukan Kekurangannya Karena Kalau Kita Melihat Kelebihan Dari Pasangan Kita Kita Akan Lebih Bersyukur Kepada Allah Atas Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Dari Pasangan Ini Kalau Misalkan Pasangan Kita Mempunyai Sifat Karakter Yang Adapun Orang Adapun Pasangan Kita Itu Bisa Berubah Nantinya Atau Tidak Berubah Yaitu Kehendak Allah Dan Kembali Kepada Dirinya Kita Tidak Bisa Memaksa Kepada Orang Lain Meskipun Itu Suami Kita Atau Istri Kita Tetapi Kita Sudah Cupar Kewajiban Saling Mengingatkan Di Dalam Rumah Tangga Yaudah Kalau Begitu Nanti Hidup Kita Akan Lebih Sudah Pada Cukup Sepuh Tetapi Masih Tetap Aja Curhat Sampai Curhat Sama Cucunya Sama Anaknya Ini Kelakuan Kakek Kamu Kelakuan Nenek Kamu Ya Mungkin Ini Di dalam Perjalanan Hidup Rumah Tangganya Yang Kurang Berbenah Diri Berpikir Lebih Positif Oleh Karena Itu Yuk Kita Bareng Saling Mengingatkan Teteh Juga Pribadi Untuk Belajar Untuk Lebih Berpikir Positif Menghadirkan Allah Berada Di dalam Hati Kita Yang Paling Dalam Insya Allah Kita Saling Mengingatkan Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Dibahagiakan Oleh Diri Kita Sendiri Dan Tentunya Hakikatnya Oleh Allah Atas Ridoknya Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh